Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiyarsa dimana saja anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Insan Dongeng Pada kesempatan ini saya Bang LG Akan melanjutkan cerita ratapan bagian ke-12 C Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Semoga kesehatan dan keberkahan rizki Kita dapatkan semuanya Amin Selamat mendengarkan Jadi adik mendukung kalau kita pindah dari sini Kemana-mana sama saja kita tinggal di tanah air sendiri Di negara sendiri Walaupun kita pindah ke pulau lain Di dalam kawasan tanah air kita Kita tetap tinggal di dalam tanah air sendiri Hanya kebetulan kita dilahirkan di pulau ini Dan kita tinggal di sini Kalau kita lahir di tempat lain dan di pulau lain Kita juga merasa mempunyai pulau-pulau lainnya Oleh karena itu Dimana saja kita berada Kita harus menjunjung rasa persatuan Dan kesatuan sebagai bangsa Hmm Indah sekali pemikiranmu Dik Aminah Aku berpikir tentang bangsa Juga berpikir tentang kehidupan kita Jika di tempat lain Di dalam kawasan tanah air ini Kita dapat mengubah nasib Kita menjadi lebih baik Mengapa kita berdesak-desakan tinggal di tanah air Yang terlalu padat manusia ini Mengapa kita tidak berusaha mencari jalan terbaik Betul juga Dik Aminah Aku hanya mendukung idemu Kak Jalanku selama ini hanya sekitar dapur Hanya sekitar rumah Hanya sekitar kebun Hanya sekitar tegalan Hanya sekitar kampung ini Mataku hanya melihat pemandangan yang itu ke itu saja Tak ada sesuatu yang baru Yang mampu kulihat Karena kakiku hanya mampu membawa badan Di sekitar kawasan ini saja Kata orang Makin jauh berjalan Makin banyak yang dilihat Makin lama hidup Makin banyak yang dirasai Jalanku yang hanya sekitar desa sini Mana mungkin aku Banyak melihat Walaupun usiaku cukup banyak Rasanya Jika aku ini katak Aku adalah katak yang tinggal di bawah tempurung Jika aku ini burung Aku adalah burung yang ditinggal di dalam sangkar Jika aku ini satwa Aku adalah satwa yang berada di kebun binatang Aku hanya mampu melihat langit yang sama Dan memijak bumi yang sama Maksud adik? Maksudku Mungkin mata akan dapat menikmati pemandangan lain Jika kita bisa berjalan ke kawasan lain Apalagi kalau kita mampu berlayar ke pulau lain Banyak yang akan kita rasai Jika kita pergi dari kawasan ini Seperti halnya makanan Banyak jenis makanan Yang bisa kita kecap Jika Kita berada di antara berbagai raga makanan Ingin mengubah hidup? Jelasnya Tentu saja Kak Gito Allah sudah berfirman kepada manusia Bahwa Allah sendiri tidak akan mengubah nasib manusia Jika manusia sendiri tidak mau mengubah nasibnya mereka Betul dikminah Itulah sebabnya kakak bekerja siang malam Memang kodrat manusia hidup itu bekerja Ada lagi ayat yang mengatakan Bahwa hendaklah manusia bekerja terus menerus Seakan-akan ia hidup seribu tahun lagi Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Dengan salat dan penyerahan yang penuh seluruh Seakan ia mati esok hari Maksudnya harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani Kalau manusia hanya mementingkan yang jasmani saja Manusia tidak ubahnya binatang Tetapi kalau manusia hanya mementingkan yang rohani saja Manusia akan laksana malaikat Ya bukan manusia lagi Karena malaikat tidak punya keinginan jasmani Indah sekali kalimat-kalimat modik aminah Itu juga ku dapat dari buku Hausku akan pelajaran Membuat diriku melahap apa saja Membaca apa saja Membawa aku suka merenungkan sesuatu Membuat aku lebih memahami apa sesungguhnya Guna manusia hadir di dunia ini Bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi Bumi seperti tersenyum Langit seperti tersenyum Bulan pun seperti tersenyum Pohon-pohon juga seperti tersenyum Menikmati percakapan suami istri dalam malam yang penuh senyum Sugito dan istrinya aminah menikmati malam berbulan dalam percakapan panjang Tentang cita-cita tentang harapan-harapan masa depan Seperti rendaan baju yang dirancang dengan tangan-tangan cekatan Demikian mereka berdua merencanakan kehidupan masa depan Yang sedang akan diarungi bersama Sudah larut sekali ketika suami istri itu Membaringkan kepala mereka di atas bantal yang hangat kisah cinta Kasur yang mereka pakai seperti menuturkan kembali kisah kasih Yang penuh keasikan di malam yang berbunga cinta Di saat malam pertama di saat berahi meledak Dalam rangkulan dan dekapan yang penuh rangsangan Selama seminggu penggalian lubang dasar telah mencapai cadas dasar Tangga utama telah dipasang dan pengayakan akan segera dilakukan Untuk tanah di bagian permukaan cadas dasar Menurut perkiraan pasir dan tanah di atas cadas dasar Telah mengandung emas yang cukupan banyaknya Sugito dengan kawan-kawannya merasa gembira Dengan kemungkinan hasil yang mereka dapatkan Paling tidak hutang yang ada dapat dilunasi Dan bahkan kelebihan hasil memungkinkan mereka menggali lubang baru Dibandingkan penggalian lubang-lubang yang telah lalu Penggalian lubang kali ini tidaklah terlalu dalam Jika lubang-lubang yang lewat Walaupun tanpa hasil yang memuaskan Ada yang mencapai 15 meter Untuk mencapai cadas dasar Penggalian kali ini hanya sedalam 7 meter Aneh rasanya kedalaman 7 meter Ternyata mereka telah mencapai cadas dasar Cadas pertama dan kedua ditemukan Pada kedalaman 4 dan 5 meter Pada kedalaman 7 meter Cadas ketiga yang biasanya tempat mendapat emas Sudah ditemukan Pada cadas dasar itu Mereka berlima menggali agak melebar Sebelum menggali menjalur ke arah utara Seperti yang direncanakan Dari pengayaan awal ada tanda-tanda Yang menunjukkan dengan pasti Bahwa lubang yang terbaru ini Akan mengandung emas Walaupun emas yang didapat sangat sedikit Tetapi Tanda yang memastikan itu Makin kuat Dan arahnya Telah jelas Kalau dilihat dari urat cadas Dan urat tanah Yang mengarah ke utara Arah itu terbentang dari selatan Sehingga penggalian harus dilakukan Secara menjalur kedua arah Secepatnya kita pasang Kayu penyangga Dan daun-daun pendeteksi Kayu penyangga penguat lubang Sangat penting Karena sekarang hampir masa hujan Kalau lubang sudah terlanjur besar Dan belum siap Atap di atas lubang Lubang kita bisa banjir Kalau banjir di dalam ada Kemungkinan lubang akan rubuh Karena longsor Kalaupun tidak Kita akan mengalami kesulitan Untuk mengeluarkan air Dari lubang yang sudah melebar Lain halnya Kalau kita sudah mampu Membeli mesin pengisap Sugito berkata Kepada keempat temannya Sebaiknya Kita berlima semua menggali Setelah tanah galian cukup banyak Barulah kita mengeluarkan Secara serentak Dan kita ayak Secara serentak pula Parto mengusulkan Begitu juga baik Yang penting Kita harus berlomba Dengan musim Hujan memang penghalang Bagi kita Karena kita hanya Menggunakan tenaga manusia Yang lain menimpali Tetapi Kalau kayu penyangga sudah siap Kita tak perlu khawatir Apalagi kalau kita Menggunakan papan Paling tidak Kita gunakan kulit kayu Sebagai pelapis Bagian atas kayu penyangga Bagian bawahnya Kita pasang Alat pendeteksi Daun biru Yang sudah kering Kalau belum diayak Berarti Tanah kita harus disimpan Kalau menyimpan tanah Berarti Kita harus menggunakan Tenaga penunggu Apakah salah satu dari kita Harus ada yang menjadi penjaga malam Kita bergantian saja Kalau hanya seorang Kasihan Bagaimana ia bekerja esok harinya Dan lagi Kalau tempatnya kita Buatkan kandang Tentu orang tidak akan usil Dan lagi Kebanyakan orang Takut terkena sial Orang yang kerjanya Mencuri tanah ayakan Orang lain Akan mendapatkan sial Seperti seseorang Yang memungut perak Dari ludulang ayakan Ia akan terus mendapatkan perak Tidak mendapatkan emas Itulah sebabnya Para pendulang emas Tidak mau mengambil perak Walaupun mereka Menemukan perak Dalam jumlah yang cukup banyak Kita sendiri Akan mendulang emas kan Tentu Kita tak mengambil perak Juga intan Ya Juga intan Kalau intannya Sebesar telur bebek Kita ambil intan Yang sebesar telur bebek Apalagi Kalau intan itu Sebesar telur angsa Kerja terus Kerja terus Jangan ngimpi ah Sugito menghentikan Guyonan kawan-kawannya Seminggu lebih Kita menggali Dan secepatnya Kita mengayak Pada saat Dubang Makin membesar Dan tanah ayakan Telah makin menumpuk Mereka pun Mulai mengayak Pendulangan Di kawasan itu Memang masih dilakukan Secara sederhana Dengan menggunakan Peralatan yang primitif Dan karena Usaha itu Dilakukan masyarakat Di dalam Kawasan itu sendiri Pengerjaannya pun Memang belum ada Koordinasi Masing-masing orang Menggali Semau sendiri Masing-masing orang Membentuk grupnya sendiri Sehingga muncul Ratusan lubang Dengan ratusan grup Pekerja Tanda-tanda Ada emas Dari pengayakan Pertama Memang sudah Tampak Hasil yang didapat Cukup membesarkan hati Dan mereka Merasa harus Lebih Giat Kadang malam hari Harus dilanjutkan Dengan memasang Lampu Petromat Untuk menerangi Penggalian Dan tempat Pengayakan Bahkan Kadangkala Aminah Ikut juga menengok Lubang penggalian itu Sekedar ingin melihat Apalagi Saat malam hari Kalau lubang Sudah dalam Menggunakan Baterai senter Kadangkala Baterainya Tidak tahan lama Cepat sekali Lembek Dan cahaya senter Jadi memudar Karena udara Yang dingin Di dalam lubang Oleh karena itu Mereka menggunakan Lampu Petromat Disamping Lampu itu Bercahaya Lebih terang Juga ada Fungsi lainnya Yaitu Untuk menghangatkan Udara yang dingin Penggalian Dan pengayakan Dilakukan secara Serempak Setelah secara Diam-diam Mereka menemukan Jalur urat emas Pendulangan Yang dilakukan Benar-benar Membesarkan hati Karena Jelas Tanpa hasilnya Saling bergantian Mereka mendulang Dan menggali Sehingga Masing-masing mereka Dapat meyakinkan diri Bahwa Apa yang mereka kerjakan Tidak sia-sia Semangat mereka Makin meninggi Kala rejeki Telah suka Berbagi Kebahagiaan Dua minggu Telah berlalu Setelah hari Penggalian Pertama dilakukan Jalur penggalian Yang ke utara Dan selatan Sudah makin melebar Dan dalam Jalur itu Mereka Telah mendapatkan Limpahan rejeki Seperti bungkahan itu Memang disediakan Untuk mereka Berlima Dan mereka Merasa galian Yang makin memanjang Dan melebar Keseluruh arah Di dalam lubang Memang harus dilakukan Karena Semua arah Di atas Cadas Dasar itu Terbaring Lena Emas Emas hidup Emas Emas yang akan Membawa tuah Di dalam Kehidupan mereka Di hari esok Penggalian mereka Makin melebar Harus ada Tambahan kayu Penyangga Sugito berkata Penggalian yang Melebar Seperti ini Membutuhkan Dingding penahan Yang cukup kuat Besok Dapat kita Tambahkan kayu Ya besok Saja pagi Hari ini Sampai malam Kita terus Menggali Sampai besok Pemasangan kayu Penahan lebih baik Juga kita Pasang papan Sebagai pelapis Kayu penyangga Tangan mereka Terus Bekerja Rasa suka Karena harapan Yang melimpah Dari tanah-tanah Yang mengandung Logam berkilau Membuat hati mereka Kukuh Dan semangat Mereka Seperti baja Segala Rencana pun Berhamburan Keluar dari pikiran Istriku Akan kubelikan Subang Bermata berlian Seorang berkata Dengan mata berkilau Anak-anak Akan dapat Baju lep baru Buku-buku baru Dan dapat Sekolah dengan baik Kalau warto Sugito bertanya Aku Ingin membantu Ibu Ibu membutuhkan Tambahan modal Untuk memperbesar Warungnya Kalau ada modal Warung itu Jadi besar Hasilnya dapat Jadi tumpuan hidup Ayah Ibu Di hari tua mereka Belum berniat Akan menikah Tak tahulah Nanti kalau hasil Yang didapat Dari sini Sudah ketahuan Kalau hanya pas-pasan Lebih baik Untuk melunasi Utang dulu Sisanya Untuk ibu Kalau aku Aku ingin membeli sawah Satu dua petak sawah Dapat menjamin hidup Lebih layak Apalagi kalau sawah Yang subur Sawah membuat kita Jadi pensiun Memang betul Kalau ada sawah Ada tegalan Ada kolam ikan Ada kebun kelapa Wah Itu kalau ada Kalau hanya sawah Rasanya bagiku juga Sudah cukup Anakku hanya dua Rasanya dengan dua Tiga petak sawah Aku dapat mencukupi Keperluan istri Dan kedua anakku Kalau Sendorok Aku Ingin membeli alat Angkutan Itu Kalau cukup Dari pendapatan Kita disini Kalau aku Punya alat Angkutan Rasanya hidup Akan lebih terjamin Satu saja Kendaraan Sebagai modal Pertama Aku yakin Selama setahun Aku menjalankannya Aku akan mendapat Tambahan kendaraan Betul Dorok Kamu kreatif Berpikir Cita-citamu baik Kan Kita masing-masing Ingin membangun Masa depan Yang lebih baik Tak mungkin Kita terus menerus Menjadi penggali emas Di tempat seperti ini Dan lagi Apakah ada emas Terus menerus Kalau saja Kawasan ini Ditutup pemerintah Kemana kita lari Kalau kita Tak punya persiapan Memang Kita harus Menyiapkan Masa depan Itu yang membuat Aku senang Bekerja sama Dengan kalian ini Tampaknya kita Sama-sama Punya cita-cita Yang baik Untuk membangun Masa depan Kalian sama-sama Tidak ingin terlibat Dalam judi dan rayuan Wanita Itu sangat baik Sebab Sekali masuk Dalam dunia judi Pemembukan Dan perempuan Surit sekali Untuk keluar Orang akan terjerat Orang akan terjerat Selama-lamanya Orang yang jatuh Mungkin mereka Tak tahu jalan Mungkin juga tahu Tetapi mereka tergelincir Terlalu banyak rayuan Di tengah jalan kehidupan ini Orang yang tidak kuat Menolak rayuan Akan jatuh Kedalam lumpur hidup Yang terus Menyedotnya Kedasar Yang makin Berlumpur Busuk Memang betul Pak Gito Kalian pasti masih ingat Bagaimana Karto Akhirnya menggantung dirinya Setelah kalah berjudi Barusan saja Ia dan kawan-kawannya Berhasil Dengan galian mereka Dan masing-masing Mereka mendapat Pembagian 7 juta rupiah Tetapi uang itu Berceceran Di antara ketiak Para pelacur Berhamburan Di meja judi Dan dilaci Tukang warung Minuman keras Akhirnya Karto malah berhutang Kepada tukang renten Anak istrinya Terlantar Dan karena frustasi Karto Menggantung diri Karto Memang orang yang Suka lupa daratan Itu sifat manusia Manusia sering hilap Tetapi mereka Yang punya arah Yang pasti Untuk ditempuh Biasanya Kehilapan itu Jarang menjurumuskan Karena orang itu Sudah berjalan Di atas bagan rencana Yang telah dibuatnya sendiri Cita-cita Begitu Pak Gito Ya Cita-cita masa depan Karena kita tidak hidup Kembali ke masa yang silam Kita akan memasuki Masa depan Kita masuk ke masa depan Setiap hari baru Setiap matahari terbit Kita mendapatkan kehidupan baru Oleh karena itu Kita harus sadar Bahwa kita ini hidup Dan hidup itu Harus meninggalkan arti Jika suatu hari nanti Kita mati Mati Mengerikan pak Mengerikan kalau berpikir Tentang mati Maksudku Kalau nanti kita sudah tua Sudah berhasil Dalam hidup ini Siapa yang mampu Menolak mati Tetapi Kita ingin Menggali lubang ini Mendapatkan hasil Hasil itu Kita gunakan Untuk mengubah hidup kita Yang miskin ini pak Kita akan mengecap Rasa suka Walaupun dalam bentuk Kesukaan yang bersahaja Bersama istri Bersama anak Bersama kekasih Pacar Begitu Itu pula sebabnya Aku mengajak kalian Bekerja lebih keras lagi Bekerja lebih giat Kalau kita berhasil Kita akan sama-sama Meninggalkan tempat ini Kita masing-masing Membangun masa depan Yang lebih layak Sugito makin bersemangat Jadi Bapak juga akan pindah Kan Bapak punya rumah disini Lagi Istri Bapak orang disini Dia mau diboyong pergi Justru dia mendorongku Untuk pergi dari kawasan Yang tidak menjanjikan Masa depan yang cerah ini Kalau saja Tak ada emas Di kawasan ini Tanah ini akan menjadi Tanah yang tidak berarti Ya akan menjadi Seperti wanita mandul Waktunya Habis pemirsa Dicukupkan sekian Semoga esok Kita bisa berjumpa kembali Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati